Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Keluyuran Ketemu lagi di channel Daftar Wisata Channel yang membahas seputar dunia wisata Baik wisata alam maupun wisata kuliner Tentunya yang sedang hit, instagramable dan viral di sosial media saat ini Yang baru nemu channel ini silahkan subscribe terlebih dahulu Agar admin semangat untuk merekomendasikan tempat-tempat wisata baru Untuk liburan teman-teman bersama pasangan rekan kerja atau keluarga tercinta Kali ini admin ingin membahas beberapa daftar kafe baru di kota Semarang Sebagai ibu kota Jawa Tengah, kota Semarang memang cukup ramai Baik dari warga lokal, warga dari luar daerah atau bahkan warga asing Umumnya mereka datang untuk keperluan bisnis dan juga kegiatan berwisata Tak heran jika saat ini banyak akomodasi dan tempat nongkrong yang bisa kamu temukan dengan mudah di sudut-sudut kota Semarang Apalagi saat-saat ini banyak permunculan kafe baru di kota Semarang Tentunya ada beberapa kafe atau tempat nongkrong di Semarang yang menarik dan menjadi rekomendasi di tahun ini Untuk mengisi akhir pekan atau liburan bareng keluarga dan pastinya cocok buat keluyuran teman-teman Saya ingatkan lagi sebelum saya lanjutkan pada topik pembahasan Ada baiknya subscribe channel ini terlebih dahulu Oke, terima kasih yang sudah subscribe channel ini Pada urutan pertama ada Bento Kopi Tak hanya di Jogja saja, Bento Kopi juga membuka cabang baru di kawasan Semarang Badir menawarkan sebuah kafe berkonsep kekinian dengan desain yang instagramable Dan tentunya cocok buat kalian yang suka berfoto-foto selfie Tempatnya yang memiliki suasana nyaman dengan persona alam yang menawan Sebab tempat nongkrong ini dibangun di kawasan area persawahan Cafe Bento Kopi ini berlokasi di daerah Rowosari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang Selanjutnya nomor dua ada Kama Cafe Berupa coffee shop yang baru hit dan viral di berbagai media sosial Menawarkan konsep menarik yakni mengungsung konsep industrial Dengan desain bangunan yang minimalis dan dipadukan dengan pepohonan hijau Ditambah lagi dengan suguan vio danau yang membuat suasana begitu adem Tentu menambah kenyamanan para pengunjung Selain persona alam, Kama Cafe menawarkan dua area yakni indoor dan outdoor Kama Cafe berlokasi di daerah perdalangan Kecamatan Banyumane, Kota Semarang Selanjutnya ada Open Air Resto Bar Market Tak kalah menariknya dengan cafe sebelumnya Open Air Resto merupakan sebuah tempat nongkrong istimewa Yang cocok buat quality time bersama teman, kerabat, ataupun pasangan kalian Menawarkan konsep menarik dan tentunya instagramable Yakni mengungsung konsep cafe mewah ala-ala tropical Bali Vibus Yang dipadukan dengan suasana garden Dengan konsep garden yang dihadirkan tentunya terlihat instagramable Dan cocok buat spot foto-foto selfie Tempat ini menawarkan dua area yakni indoor dan outdoor Open Air Resto berlokasi di daerah Jalan Marina Raya nomor 88 Kota Semarang Selanjutnya nomor 4 ada Persuat The Hike Salah satu cafe yang menyediakan persona alam yang memanjakan Mengingat lokasinya yang berada di dataran tinggi Daerah kecamatan Gunung Pati tentu memiliki view ketinggian Yang begitu indah Sesampai disana kalian akan disukui view ambaran lautan Kota Semarang Yang begitu luas dengan pepohonan hijau yang mengelilingi lokasi cafe Memiliki dua area yakni indoor dan outdoor Untuk indoornya memiliki desain bangunan yang minimalis modern berlantai dua Terdapat banyak tempat duduk kalian bisa memilih pada lantai bawah maupun area rooftop Disediakan juga fasilitas AC dan stop kontak di setiap sudutnya pada area indoor Persuat The Hike berlokasi di daerah Jalan Gebiok Raya Patemon Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang Untuk selanjutnya nomor lima ada Embun Senja Salah satu tempat nongkrong baru yang rekomendasi banget yang wajib kalian kunjungi Menawarkan sebuah cafe berkonsep kekinian Nah bagi kalian kaum milenial yang suka foto-foto selfie Cafe Embun Senja Semarang bisa kalian jadikan spot terbaik Sebuah cafe menawarkan konsep yang unik dengan desain yang instagramable Yakni memiliki bangunan kuno yang didominasi warna biru dan putih seperti kota Santorini Yang menarik lagi Blue House Cafe ini memiliki area yang sangat luas Mulai dari parkiran halaman depan halaman luar bahkan bagian indoor yang terbagi menjadi beberapa ruangan Fasilitas disini juga lengkap karena banyak toilet hingga tersedia musola Blue House Cafe berlokasi di daerah Jalan Gajah Mungkur Selatan Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang Nomor tujuh adalah Playa Sebuah cafe yang menawarkan keunikan tersendiri Jadirnya cafe ini kini menambah support nongkrong di Semarang Yang cocok dikunjungi bersama teman kerabat dan keluarga tercinta Di sana pengunjung akan disukri pemandangan hambaran pantai dengan suara teburan ombak dan angin sepoi-sepoi yang menunjukkan Sembari menikmati menu yang kalian pesan Selain itu, La Playa Cafe juga sangat cocok dijadikan tempat menikmati panorama sunset yang tenggelam ujung pantai yang indah La Playa Cafe berlokasi di daerah Jalan Marina Karimun, Kota Semarang Dan yang terakhir ada Epigur Sky Tires Tempat ini menyukurkan sebuah restoran ala cafe yang kekinian bertemakan modern Memiliki ruang indoor dan outdoor dengan subgan view yang sangat bagus Apalagi desain bangunannya yang ala rustik dengan sentuhan Eropa klasik Epigur Sky Tires berlokasi di daerah Jalan Sisi Ngamangaraja Nomor 21 Candi, Kecamatan Candi, Sari Kota Semarang Jadi itulah guys daftar tempat cafe di Kota Semarang yang bisa admin rangkum pada video ini Tentunya tidak hanya itu saja dan masih banyak tempat-tempat cafe hit dan instagram label lainnya yang ada di Semarang Gimana guys sahabat keluyuran ingin berkunjung? Tapi jangan lupa selalu progres dan jaga kesehatan Jadi jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan update tentang wisata baru lainnya yang ada di Kota Semarang Dan bila mana anda suka dengan channel ini silahkan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya Admin daftar wisata pamit undur diri See you on the next video Salam keluyuran, salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton